Hai pengalaman saya dulu waktu mancing ini pernah mengalami salah satu pengalaman yang boleh dikatakan tidak mengenakan jujur saya memang sangat hobi memancing mau kondisi hujan mau kondisi terang itu tidak masalah asal hasrat mancing ini sudah ada cuaca tidak menjadi persoalan saya sendiri juga lupa bagaimana saya ini punya hobi yang kalau kata orang-orang ini hobi yang buang-buang waktu namun bagi saya ini sukar dijelaskan namun kenikmatannya ini sangat nikmat sekali sehingga sampai saat ini saya masih menjalani rutinitas tersebut untuk sebut mancing saya tidak terlalu fanatik bisa di kolam-kolam yang memang menyediakan tempat memancing atau bahkan di tempat yang bersifat alami contohnya di rawa-rawa atau di tempat-tempat yang memang ada genangan air selama bisa memancing dan dipancing disitulah saya akan mencoba memancing nah dalam saya menggeluti hobi memancing saya punya satu pengalaman yang menurut saya memang entah itu halusinasi atau bukan namun memang pernah saya alami memang kondisinya mendung agak apa mungkin sebentar lagi hujan nah disini saya sudah janjian dengan kawan saya sebutlah namanya dengan masukir noh kalau dari usia memang dia lebih tua dari saya namun dalam urusan memancing memang kita berdua ini sangat-sangat sudah sehati ya setelah kita janjian namun kenyataannya mas sukir noh ini memberi kabar bahwa beliau ini tidak bisa untuk ikutan memancing karena ada urusan yang mungkin mendadak namun karena memang jiwa memancing saya ini sudah sangat menggelora memancing sendirian pun tidak jadi masalah jadi tetap saya lakukan karena memang daripada malam semakin larut akhirnya saya segera menyiapkan alat pancing beserta dengan umpan dan juga tidak lupa membawa berbagai perbekalan kopi dan rokok tentunya nah sasaran spot memancing saya pada malam itu adalah sebuah sungai sungai di sini tidak terlalu lebar namun memang di sekelilingnya ini sudah dipenuhi dengan tumbuhan liar dan rumputan yang sangat tinggi juga untuk mencapai spot itu saya harus melewati jaringan rel-rel kereta api yang memang masih aktif rel-relnya ini memang ada dua jalur dan disinilah saya memang harus super super waspada karena kalau tidak berhati-hati ini taruhannya juga boleh dikatakan sangat berbahaya makanya ketika ketika melewati rel ini saya selalu waspada dengan dengan berjalan di pinggirannya dan selalu menengok ke belakang dan ketika saya sudah eh sedikit lagi mencapai rel ini saya melewati rel ini dengan perasaan yang biasa saja ya rintik-rintik hujan sesekali menerpa wajah saya juga desiran-desiran angin malam mulai menabrak wajah saya ya ini memang sebetulnya bagi orang normal ini sangat waktu yang sangat tidak pas untuk keluar rumah namun bagi saya ini tidak masalah saya melanjutkan perjalanan menyusuri rel ini untuk menyusuri rel ini kalau boleh dibilang ya ukurannya atau jaraknya memakan waktu sekitar sekitar hampir 500 meter nah nanti ketika sudah mencapai 500 meter tersebut kita akan bertemu dengan satu buah sungai sungai ini memang boleh dikatakan lumayan banyak mengandung ikan bagi kawan-kawan pemancing yang kenal dengan saya kadang-kadang mereka bercerita bahwa ikan disini ada banyak jenisnya nah ketika saya hampir melewati jembatan jadi sebelum melewati jembatan saya langsung lompat ke kiri nah disitulah langsung ada tempat yang seperti undak-undakan nah disitulah ketemu istilahnya sungai yang akan kita tujuh ketika sampai ke sungai itu saya langsung mengeluarkan peralatan memancing juga perbekalan yang memang tadi dibawa dari rumah saya menikmati acara memancing tersebut sambil menikmati kopi panas yang saya taruh di dalam teremos tidak lupa pula saya menyalakan rokok di sepot yang pertama saya hampir dikatakan tidak mendapat tarikan dari ikan maka saya putuskan untuk pindah beberapa meter ke sepot selanjutnya ke titik selanjutnya di titik kedua ini tempatnya agak lumayan landai dan rumputnya tidak begitu tinggi namun hampir satu jam lebih saya juga tidak mendapatkan tarikan disini jam sudah menunjukkan lumayan malam ya hampir jam 11 lebih namun saya ini ragu mau pulang atau terus melanjutkan acara memancing namun tidak lama memang ini ada seperti grimis grimis yang datang tiba-tiba namun tidak begitu besar lalu langsung saya memutuskan untuk segera memberesi peralatan memancing saya dan akhirnya saya putuskan untuk pulang saya pun kembali menyusuri jalanan yang tempat awal tadi berangkat namun saya sekarang posisinya memang melawan arah dari arah berangkat nah di pertengahan dan rel dalam arti mungkin sekitar saya berjalan hampir 100 meter tiba-tiba ini di tengah-tengah rel ini seperti ada orang yang duduk namun duduk disini tidak diam orang ini seperti mengesot ke arah saya nah edannya lagi pada waktu itu saya tidak membawa senter saya hanya mengandalkan mata saya di tengah kegelapan saya sempat berhenti dan memicingkan mata untuk melihat ke depan saya fokuskan pandangan namun sosok ini yang duduk ini makin lama seperti mendekati saya seperti mengesot saya yang awalnya memang tidak merasa apa-apa ya saya juga seperti istilahnya saya berjalan ke arah sosok tersebut makin lama makin dekat saya dan sosok tersebut kini hanya berjarak kurang lebih sekitar 15 atau 10 meter dan di jarak tersebut memang belum jelas juga sosok apa ini saya yang awalnya biasa saja ini tetap akhirnya berjalan dengan pelan-pelan dan sosok itu juga berjalan ke arah saya dengan pelan juga seperti mengesot lalu saya dengan setengah ragu-ragu ini kembali mendekati sosok tersebut dan ketika jarak sudah mencapai 7 atau 6 meter betapa kagetnya saya ternyata sosok itu tidak ada kakinya alias tengah badan namun baju yang warnanya putih tersebut ini penuh dengan bercak darah dan mukanya memang tidak terlihat karena tertutup rambut kalau boleh saya bilang itu sosoknya seperti wanita namun saya tidak berani menjamin ya itu wanita atau bukan yang jelas sosok itu seperti merintih kesakitan sambil samar-samar dia bilang bang tolong bang tolong saya kaki saya fokus saya masih belum menyadari dengan kejadian yang terjadi ini dan ketika saya mencoba memfokuskan ke sosok tersebut memang ini hampir banyak seperti banyak cacaran darah di sekitaran rel tersebut ya di dekat badan dia juga namun saya baru sadar ketika ternyata saya sedikit melihat wajahnya dengan suara rintihan tersebut ternyata ternyata bibir wanita itu ini seperti tersenyum nah ini kan aneh ya akhirnya entah bagaimana ceritanya itu saya langsung saya lempar peralatan saya saya lari ke ke arah pulang dengan sangat-sangat kencang bahkan beberapa kali saya sempat terjatuh itu dan ketika bangun saya langsung lari lagi sampai di rumah pun dengan ngos-ngosan saya langsung mengetuk untuk pintu orang rumah ya dan ketika dibuka langsung saya duduk dengan masih merasa ketakutan sampai istri juga bertanya ada apa ada mengalami ketidakan apa biasanya dengan posisi yang memang masih ketakutan dan belum bisa menjelaskan dan hanya bisa menarik nafas yang panjang sambil mengatur nafas yang ngos-ngosan dan setelah memang suasana agak-agak mendingan saya pun istilahnya mengambil sepatang rokok dan menikmati supaya tidak tegang lalu ketika memang suasana sudah semakin larut mata juga sudah mengantuk akhirnya saya pun tertidur dan ketika pagi harinya saya terbangun saya masih posisi badan masih agak sakit di bagian paha karena agak lecet ya terkena kerikil dekat rel tadi tadi malam dan ketika sang istri datang saya pun menjelaskan peristiwa apa yang menimpa saya semalam dan ternyata dua hari kemarin itu ada seorang perempuan yang katanya tertabrak di jalur itu entah bagaimana kronologisnya tapi entah mau menyebrang atau bagaimana wanita ini tidak mendengar kereta langsung tubuhnya tergilas jalur ini atau rel kereta ini memang lumayan ramai ya walaupun memang hanya kereta barang apa kereta batu bara yang lewat ya namun lumayan cukup rame juga ini dilewati hilir mudik oleh kereta api ya istri saya bilang kenapa mancing di derasi itu kan disitu jangankan malam sore hari menjelang manggrib juga orang udah sangat sangat jarang yang lewat ini kenapa malah 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 mancing disitu oh ya saya bilang ya namanya hobi mau bagaimana lagi namun memang ya boleh dikatakan malam tadi malam ini malam yang sangat sial udah mancing tidak dapat ikan dan pulangnya juga menemui hal-hal yang tidak mengenakan yaitu adalah sepenggal kisah yang saya alami sebutlah nama saya dengan Bang Jack ya ya sudah menjadi rahasia umum kalau rel kereta api memang banyak menimpan cerita-cerita yang bersifat horror mungkin karena memang banyak tragedi dari orang yang tertabrak atau bagaimana atau mungkin kanan kirinya yang memang masih banyak kebun-kebun namun tidak juga sih karena banyak juga yang perlintasan kereta api ramai itu juga tetap mengandung hawa-hawa yang seram ya entahlah itu masih menjadi rahasia yang saya sendiri masih bingung makanya ketika saya sekarang memancing di daerah itu saya selalu membawa teman satu atau dua orang kalau mancing sendirian di melewati perlintasan rel kereta itu jujur saya sendiri sekarang sudah tidak mau mungkin itu Bang Pra yang cerita yang bisa saya ceritakan terima kasih sudah mau membawakan cerita saya ya itu adalah cerita dari Bang Jack beliau ini memang kediamannya tidak jauh dari rel dan itu bagian dari pengalaman Bang Jack ketika beliau ini memancing mungkin dari saya hanya sekian saya tutup wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh terima kasih terima kasih